Penutup dari titan-tologi Godzilla, dimana kisah monster kadal ini ditutup dengan pertarungan dahsyatnya dengan titan monyet menjadikan pertarungan terbesar abad ini. Selamat datang di Aska Review Movie, bareng saya Aska Goldie. Sequel dari Godzilla King of the Monsters dan juga Kong The School Island yang digarap oleh Adam Wingard membuktikan kalau sebuah film yang diciptakan oleh orang yang emang fans berat atau emang orang yang ngulik banget sama Monsterverse, ya beginilah outputnya. Visinya jelas, dia paham maunya apa si monster ini, dan storylinenya pun padat. Kisahnya bermula saat Kong yang bersama Nathan Lynn diperankan oleh Alexander Skarsgård, seorang geologis dan tim Monarch, organisasi misterius yang concern meneliti tentang titan atau monster. Selain Skarsgård, ada Millie Bobby Brown, Elsa Gonzalez, dan lain-lain. Dan ada karakter menarik disini yaitu anak kecil yang bernama Gia, dan Gia ini punya special ability untuk berkomunikasi langsung sekaligus mengimpris ilmu bahasa isyarat kepada Kong. Ini sekilas mengingatkan kita sama Caesar, home. Long short story, jadi si Kong yang dipindahkan melalui kapal oleh para tim Monarch di tengah laut, ketemulah si makhluk kadal dan makhluk monyet ini. Dan sesuai dengan ceritanya, gak boleh ada alpha monster atau alpha male dua dalam satu dunia. Biasalah masalah cowok kalau sesama cowok kalau udah saling ketemu sama-sama alpha. Ibaratnya cowok egois sama cowok egois, ya kalau ketemu pasti ribut kan. Untuk pecinta MonsterVerse yang udah ngulik film Godzilla ini dari yang pertama tahun 2014, itu pasti udah tau lah dari trailernya kalau bakalan ada Mechagodzilla yang akan nongol di film ini. Buah fanservice yang sangat menyenangkan dengan penampilan Mechagodzilla. Sound desainnya megah, dari elemen musiknya, itu moodnya punya instrumen musik yang beragam dan punya mood sendiri-sendiri dan apa ya, gak monotone. Jadi grafiknya tuh akan selalu ketika tegang, ya ada tempo yang pas gitu. Visual effects-nya semuanya kelihatannya sangat mewah banget. Visual city lights-nya, battle koreografinya. Jadi dari battle yang pertama, kedua, ketiga, itu eskelit naik semua. Jadi pertama yang udah keren, udah dipatok dengan standar yang tinggi, lalu di match kedua, match ketiga. Ini emang konsep versus yang sesungguhnya yang sangat memuaskan dan emang sengaja dibuat imbang ya antara Godzilla dan Kong dan ya spoilernya sih. Dan Godzilla kan emang udah dibekali dengan kekuatan laser beam. Jadi gak fair kan, kalau misalnya Kekong tangan kosong, karena dia punya stormbreaker, yang bikin pertarungan Godzilla dan Kong akan semakin seru. Ditambah dengan battleground arenanya yang emang wow banget, visualnya oke. Tapi kalau CGI emang mau murah, ya emang harus gelap-gelapan kan ya. Tapi gak semata-mata gelap, karena city lights warna-warninya yang ala nuansa kota Hongkongnya itu, haaah, mantep. Komposisi karakter manusianya pun pas, jadi gak terlalu membebani atau mengganggu pertarungan antara Godzilla dan Kong. Bahkan mereka juga waktu melempar jokes, punchline pun masih efektif sesekali. Untuk menurunkan tensi ketegangan, dikasih jokes-jokes dari manusianya emang ya lucu aja. Pertarungan terbesar tahun ini ya, antara dua monster legendaris, Godzilla dan Kong, yang sangat disayangkan kalau kalian cuma nonton di layar kecil, layar HP atau streaming, apalagi bajakan. Udah, pokoknya kalian wajib nonton di bioskop. Dengan kualitas audio yang luar biasa dan visual yang memanjakan mata, sekali lagi memanjakan mata, sebuah penutup, ya mungkin penutup dari MonsterVerse, dari antologi, titan-tologi, ya seharusnya sih selesai ya, karena gak ada mid-credit scene, gak ada end-credit scene, seharusnya ini selesai dengan cara yang fair. Jadi gimana menurut kalian, siapa yang selayaknya menang dalam pertandingan ini? Godzilla atau Kong? Sampai jumpa di episode selanjutnya, saya Aska Goldi, pamit.